Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum teman-teman Bagaimana ya cara membaca sata mana dalam surat Yusuf ayat 11 bagaimana ya? Jadi ini ya teman-teman Di dalam riwayat imam haf jalur syatibiyah itu bisa dibaca dengan dua cara Cara yang pertama yaitu dengan ismam Ismam itu adalah memonyongkan bibir sebagai isyarat domah Jadi ada tiga cara pengucapan dengan ismam Pertama yaitu mengismamkan di awal guna Contohnya Kedua yaitu mengismamkan di akhir guna Contohnya Cara yang ketiga yaitu mengismamkan di sepertinya Yang ketiga yaitu bisa dibaca dengan raum Raum adalah membaca sebagian harokat Dengan suara yang hanya didengar orang yang dekat saja Halnya kan La ta manuna Nun yang pertama hanya dibaca setengah harokat saja Maka menjadi Tata manuna Kada dalam riwayat imam haf jalur syatibiyah Kedua cara ini sah untuk dipakai Atau nohan kata daya nak Semoga bermanfaat Tata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!